Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman Kembali lagi bersama saya Titis Anies Fauzia Nah, kali ini sore ini kita udah kedatangan tamu Yaitu Mas Jafi Gemarola Dia salah satu seorang mahasiswa Yang selalu ada di program kelas nasional Yang mana juga aktif Beberapa UKM dan juga Sering mengikuti beberapa Program komitari Oke, ini apa mas? Oke, untuk yang ingin saya tanyakan Pertama kali ini Tentang bobi dan fashion Menurut Mas Jafi Gini, bobi dan fashion itu Apakah sama? Kalau ini ya Kalau saya ya Bobi itu lebih condong ke Sesuatu yang Bisa menurangi stress kita Dan dia lebih condong ke Biasanya handal yang sempat rekti Gitu, kemudian juga Bobi itu kita lakuin Untuk hidup kita sendiri Dan untuk kesenangan sendiri Biasanya sama passion Kalau passion Itu lebih condong ke Kita melakukan hal itu Keputuan lain Tapi kita juga ikut senang Kemudian juga Passion itu Sesuatu yang Jadi itu Lebih ke Productivitas Jadi itu bisa Sebagai istilah Etap guna untuk Masa depan Nah, beda kalau Bibi itu berarti ke Jangan kentek Nah, tapi kalau passion itu Ada sesuatu yang kita Perkembangkan Yang kita suka Dan itu Apa ya Masa depan Seperti itu Karena kita bisa Kita kembangkan Berarti Passion itu Menurut itu Kenan untuk Di kemudian hari Menjadi salah satu Itu pekerjaan kita Nah, iya Nah, dan Apa Itu bakal Lebih asik lagi Kalau kita Carja itu Menurut Sesuai passion kita Nah, itu bakal Kita tuh bakal Lebih termotivasi gitu Lebih bersama Diri kita sendiri Karena kita Selain punya Kalau kita kan Bekerja di company Itu kan Punya tujuan perusahaan Tapi kita juga punya Tujuan pribadi Sehingga kita tuh Lebih termotivasi Kalau kita bekerja Sesuai passion Itu kan Apa Kan banyak tuh Orang-orang yang Mereka itu Kurang bisa Bekerja maksimal Di tempatnya Nah, itu mungkin bisa Ditelusir Karena itu mungkin Bukan passion mereka Mereka kurang cocok Seperti itu Selain Hanya kalau Tanggungi dan passion Ini dengan punya juga Kalau tahunan seperti itu Dulu-dulu Atau beberapa tahun Salu Dan dari Sulu Memang Suka mengeluti Banyak skill Jadi ketika Dulu pernah suka Menikuti Perlindungan Badan Sarah Walau kemudian Sudah punya pernah Di desain grafis Dan dulu sekarang Videografis Ini sebenarnya Apa yang menjadi Motivasi Menasih Menasih kita Mengasai banyak skill Tersebut Mungkin itu Cocok kembali ke Yang pertanyaan Tadi ya Passion ya Karena Apa ya Mumpung masih muda Itu Kita tuh harus mencari Passion kita Apa yang benar-benar Sebenarnya kita inginkan Seperti itu Kenapa Saya tertarik Mengeluti Banyak Passion Mengeluti Banyak Dalam Karena Saya melihat Saya punya Sedikit potensi Istilahnya Kemudian juga Saya tertarik Untuk Bergeluti Bidang tersebut Akhirnya saya Coba ini Coba itu Kemudian akhirnya Ternyata bisa Apa Menjadi Media Atau Gatuh Lontatan Saya Untuk Jauh lagi Saya kan dulu Apa Ketika di Bahasa Arab Itu kan Belajar di Bondo Akhirnya karena Tertarik ingin Mengembangkan Akhirnya saya Coba ikut Kegiatan Lombaan Akhirnya Ditercaya oleh Kamu juga Mengikuti Bahasa Arab Di Aceh Kemudian Juga Bidang Desain Kemudian Ketertarikan saya Dijang Itu sudah Sejak dari Saya masih Nyantri Dulu Saya suka Otak-atak komputer Sendiri Dari Sementara itu Saya belajar Norel Photoshop Dan juga Fotodunyak sendiri Karena Akhirnya Ketika itu Dibunuh Saya untuk Bikin Poster Dan lain sebagainya Kemudian Publikasi Kemudian Juga Dari Tadi Saya Di Divisi Bank Dari Jarkom Info Saya Dulu Di Media Teknologi Networking Itu Di Indonesia Regional Jawa Tengah Itu Menurut Jawa Tengah Itu Saya Ikuti Karena Passion Saya Disitu Karena Saya melihat Ini Asik Dan juga Produktif Dan Saya Di Kemudian Yang Saya Sekarang Lalu Saya Dijang Itu Saya Lihat Sebagai Passion Karena Gimana ya Asik Membantu Orang Itu Malah saya Itu Jangan Kita Mengubah Hidup orang Tapi Kita Ikut Dulu Salah satu Kegagalan Yang pernah Kamu ngalami Salah satu Kegagalan Yang paling berkesan Ya Kalau yang paling berkesan Mungkin Ya Dulu Saya punya Ini Keinginan Misalnya Apa ya Ambisi Untuk Kurian Di luar negeri Ketika Kegagalan Yang Sampai Sekarang Masih Karena Saya Sesali Adalah Itu Karena Saya Tidak Bisa Apa ya Mencapai Itu Karena Udah Sampai Sekarang Masih Karena Itu Bener Gimana ya Saya Dulu Ketika Akhir Saya Tidak Cita-cita Kepikiran Untuk Purnya Di Dalam Purnya Di Dalam Lalu Apa Nilai Atau Yang Bisa Dihamul Dari Yang Kamu Anggap Sebagai Kegeberan Tepat Kalau Boleh Cerita Tahun Ketama Dan Kedua Saya Menyesal saya itu kenapa saya harus seperti ini kenapa saya ditadbirkan disini dan lain sebagainya tapi saya percaya bahwa rasanya yang ribu orang tua karena saya disini belajar karena istilahnya dari orang tua amanat dari orang tua saya percaya saya percaya dengan adanya benar-benar saya ketika itu ada di orang tua saya ikutin walaupun memang dalam prosesnya saya tetap tidak bisa menerima namanya kebebelan itu menerima apa yang saya itu ingin keluar tapi ketika saya benar-benar mencoba menjalani apa yang diinginkan orang tua saya juga percaya bahwa saya skenario Allah itu ada hingga bagaimana cara kita sebagai manusia itu memantaskan diri sebagai pemeran itu mendapatkan adegan yang yang bagus nah itu kan sebenarnya Allah itu sudah merencanakan sebut cuma kita kadang itu meseringkali manusia itu tidak pantas maksudnya belum memantaskan diri untuk menjadi aktor di scene itu di adegan itu sehingga kita kadang-kadang melewatkan scene-scene tersebut maka saatnya ketika saya akhirnya diberi kesempatan cita-cita saya dari guru ini luar negeri akhirnya tercapai itu saya ini memang masih balik kegiatan yang saya paham jadi walaupun sekarang memalik kesempatan untuk berguliah di luar negeri belum dapat di raih nah sekarang sudah diganti dengan kepergian apa dapat kesempatan kolonteri luar negeri beberapa kali ya ada di kemarin di Bali iya karena dulu saya lebih apa ya ketika ditanya ketika saat ini apa cita-cita kamu saya ingin keliling dunia selanjutnya ketika udah langsung saya bisa keluar keliwat ketika S1 nah kan gak gak tergapai tapi Allah membalikan lagi ke cita-cita saya yang pertama yang bisa traveling luar negeri saya bisa bisa apa bahkan saya baru anggla baru emas-emaster ini udah bisa ke dua negara yang berbeda kan di Eropa kalau mungkin kalau di S1 atau di Dua temukan hanya bisa di satu negara gitu buat saya sebuah cukup berbiasa terima kasih untuk bincang-bincangnya yang sangat menginspirasi untuk segmen selanjutnya mari kita lanjut terima kasih terima kasih terima kasih